Intro Salam semua apa kabar Senang sekali saya Dewi bisa ketemu lagi dengan kalian semua Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengunjungi suatu desa yang adat istiadatnya masih sangat kental Yaitu di Kasepuhan Cipta Gelar Nah tapi saya tidak akan banyak bercerita mengenai sejarah dari Kasepuhan Cipta Gelar ini Karena informasi tersebut bisa kalian dapatkan di sumber-sumber terbuka yang ada di internet Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menikmati alam pedesaan yang masih asli Dengan beras sebagai hasil bumi utamanya Ikuti perjalanan saya Hari masih gelap saat kami memulai perjalanan dari Jakarta menuju ke Pelabuhan Ratu Kami berangkat sekitar pukul 5 pagi dan perjalanan diperkirakan memakan waktu 3 jam Kami melewati perkampungan dan juga pantai Pelabuhan Ratu Di mana kami berhenti sejenak menikmati suasana pantai yang tenang di pagi hari ini Dari Pelabuhan Ratu kami melanjutkan perjalanan sekitar 1 jam 45 menit menuju ke Kasepuhan Cipta Gelar Tepatnya di titik temu Stasiun Cicadas tempat Gapura Kasepuhan Adat Banten Kidul Mang Ana dan rekannya telah menunggu kami di Stasiun Cicadas dengan motor Jalan menuju desa adat Cipta Gelar akan lebih aman jika dilalu dengan motor yang dikendarai oleh penduduk setempat Saya waktu itu dibonceng oleh Mang Ana dan karena jalanannya bergelombang Maka sulit sekali untuk mempertahankan kamera agar stabil dan tidak terjatuh Mang Ana dengan sigap mengendarai motornya Saya dibawa melewati perkebunan dan perkampungan Jalannya wow banget Naik turun Sejenak saya turun dan mengabadikan jalan bergelombang menuju desa Cipta Gelar Tak lupa saya menikmati pemandangan desa dan bukit kehijauan yang sangat indah Setelah satu setengah jam bermotor tibalah kami di Kasepuhan Cipta Gelar Setibanya kami di Kasepuhan Cipta Gelar Kami langsung dibawa ke rumah Kang Yoyo Yang merupakan jurubicara sekaligus humas dari Kasepuhan Cipta Gelar Ini Kang Yoyo dan istrinya Mereka menyambut kami dengan suguhan makan siang Desa adat Cipta Gelar masih memegang teguh adat istiadat Yang diturunkan sejak sekitar 640 tahun yang lalu Erik disarankan untuk memakai ikat kepala Sementara saya memakai kain jika ingin keluar dari rumah Ini suasana desa adat Cipta Gelar Rumah-rumahnya terbuat dari bambu dan dinding gedek serta atap hijau Saya sekarang berada di Kasepuhan Cipta Gelar Tetapnya sekitar satu setengah jam perjalanan dari Pelabuhan Ratu Nah Kasepuhan Cipta Gelar ini adalah masyarakat padat yang masih sangat kental dengan adat istiadatnya Kalau misalnya kita berjalan-jalan di dalam Kasepuhan ini Di kompleks Kasepuhan ini Kita harus menggunakan kain seperti ini Kalau perempuan, kalau laki-laki harus menggunakan ikat kepala Nah Kasepuhan Cipta Gelar ini terkenal juga sebagai lumbung padi Nah padi yang mereka tanam itu disimpan di dalam lumbung-lumbung seperti ini Dan ini ada banyak sekali Di sepanjang perjalanan dari bawah tadi banyak sekali lumbung padi Dan beras di sini tidak boleh diperjual belikan Kami berjalan-jalan di sekitar Kasepuhan dan berinteraksi dengan warga setempat Hari ini hari Sabtu dan warga terlihat bergotong royong memindahkan isi lumbung padi Ada sekitar 8 ribuan lumbung padi dengan stok yang cukup untuk 30 ribu warga desa Untuk persediaan selama 3-4 tahun Kami juga melewati perkampungan dan melihat ibu-ibu menumbuk padi Kita sudah jalan-jalan tadi keliling desa Banyak lumbung lumbung Terus juga sawahnya besar mirip teras Bisa dikunjungi kalau weekend Tidak jauh dari Jakarta mungkin sekitar 4 jam Hari menjelang senja dan kami pun kembali ke rumah Kang Yoyo Rumah ini merupakan basis komunikasi desa Cipta Gelar Di rumah ini juga ada warung yang menjual keperluan sehari-hari Ini suasana di dalam rumah Kang Yoyo Sederhana dan merupakan tempat menginap tamu-tamu yang datang ke Cipta Gelar Ini ruang kerja Kang Yoyo yang bertindak juga sebagai humas Cipta Gelar Di malam hari desa ini diterangi oleh listrik yang diproduksi sendiri oleh warga dengan menggunakan turbin air Makan malam lalu disiapkan Nasi dimasak di atas tunggu dan masih menggunakan metode ditiup untuk membesarkan apinya Sementara lauk pauk dimasak dengan menggunakan kompor gas biasa Kalian yang ingin mengunjungi Kasupuan Cipta Gelar Saya disarankan untuk menghubungi Kang Yoyo terlebih dahulu dan meminta izin Jangan langsung nilondong saja Karena masyarakat di sana masih mempertahankan adat kesopanan Nah itu saja cerita perjalanan saya Dan jangan lupa nantikan video-video saya berikutnya Jangan lupa subscribe juga dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih